Laga leg pertama semifinal Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam berakhir dramatis, namun nama Omar al-Yakoubi mendadak ramai diperbincangkan di jagad media sosial. Omar bukanlah pemain Timnas Indonesia ataupun Timnas Vietnam, tapi ia adalah wasit yang memimpin jalannya pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Wasit asal Oman ini menjadi sorotan, karena ada beberapa keputusan kontroversial yang ia buat. Salah satunya adalah ia tidak memberikan kartu merah pada back Vietnam, Doan Van Hau yang beberapa kali melakukan aksi berbahaya. Padahal sejatinya Omar al-Yakoubi bukan wasit kemarin sore, ia sudah menjadi wasit berlisensi FIFA sejak tahun 2013 silam. Semenjak saat itu, ia dipercaya untuk memimpin jalannya pertandingan di level Asia. Ia menjadi salah satu dari total 14 wasit kepala yang ditunjuk AFC, untuk memimpin pertandingan di turnamen Piala AFF kali ini. Namun sangat disayangkan banyak keputusan janggal diambil Omar, dan malah dinilai membuat kontroversi. Dan ternyata wasit satu ini dibayar cukup fantastis lho, tapi kenapa bisa sekelas wasit Omar al-Yakoubi ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan keliru. Bahkan ada beberapa kejadian yang cukup menyita perhatian, ketika kedapatan ofisial tim Vietnam masuk ke lapangan namun tidak ada peringatan keras dari Omar, sebab seharusnya ada bentuk peringatan tegas, karena berusaha memprovokasi tim lawan. Lebih parahnya lagi, momen tersebut adalah saat pemain Vietnam melanggar pemain timnas Indonesia. Dan anehnya lagi tidak ada kartu kuning atau kartu merah, diberikan kepada pemain Vietnam. Hingga pada akhirnya muncul kekeliruan dari publik menilai kinerja wasit satu ini. Beberapa momen fatal dari Doan Van Hau, saat melakukan pelanggaran-pelanggaran keras juga seakan luput dari pengamatannya, padahal salah satunya berpotensi menjadi penalti untuk timnas Indonesia. Namun sungguh disayangkan lagi-lagi Omar al-Yakoubi tak melihat kejadian itu dan berlalu begitu saja. Seharusnya ini menjadi bahan evaluasi bagi pihak AFC ataupun FIFA, sebab jika perwasitan masih seperti ini di kawasan Asia, ini sungguh akan mencederai persepak bolaan Asia apalagi akan ada event besar menanti di tahun 2023, seperti Piala Dunia U20 dan Piala Asia.